Nomor ini akan menjadi semacam alat Saya kira kalau berkaitan dengan nomor urut, semua nomor sama gitu ya Bobotnya adalah sama, tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk Apalagi misalkan nomor itu menentukan jumlah suara Tetapi yang bisa kita amati adalah penggunaan semiotika dan simbolisme di dalam pemilihan umum, di dalam pilpres, di dalam kegiatan politik Jadi sangat lumrah penggunaan simbol-simbol, pemaknaan simbol-simbol di dalam kegiatan politik Salah satunya adalah nomor urut ini Nah, yang menjadi menarik nanti bagaimana setiap paslon yang sudah mendapatkan nomor urut ini Menarasikan, menginterpretasi, dan menggali makna yang mendalam terkait nomornya Karena nomor ini akan menjadi semacam alat untuk bisa meng-create atau membuat karakter si paslon tersebut Bagaimana kemudian dia memasukkan dan menginterpretasi nilai-nilai dari sebuah nomor Itu yang saya kira menjadi sesuatu yang menarik di sini Dan ini para pemilih nantinya untuk memilih salah satu paslon? Ya, sebenarnya kalau misalkan tata letak tidak hanya nomor ya Tapi nanti bagaimana ukuran gambar, posisi gambar Tentu itu sangat teknis Dan memang dampaknya bagaimana si pemilih itu termudahkan dengan tata letak itu Jadi saya kira memang perlu dicermati juga Bagaimana desain yang tepat Tata letak yang tepat Dan jumlah serta Bukan jumlah ya, tapi apa Besaran gambar, besaran nomor Dan di mana ia tepatnya ditaruh itu Saya kira penting untuk memudahkan masyarakat yang nanti akan mencoblos Kira-kira akan yang ada diuntungkan dengan tata letak dan nomor urut Oh, saya kira enggak Saya kira enggak, tidak sampai sejauh itu Tetapi memang kembali lagi Bahwa ada sisi ergonomis begitu ya Ada sisi ergonomis bagaimana kita posisinya mencoblos segala macam Tapi saya kira tidak sesignifikan itu Oke Saya Odin Fredianto Saksikan terus program-program Kompas TV Melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain Kompas TV, independen, berpercaya Terima kasih